Alright, check sound, check sound. Halo semuanya guys, kembali lagi bersama dengan saya di VNA. Karena sekarang ini juga lagi lockdown ya, jadi saya pun gak bisa kemana-mana juga, jadi mending bikin video aja. Kali ini saya akan membahas proses gambar yang saya buat 2 tahun lalu waktu natal ya. Dan bagi yang belum tau speed painting itu apa ya? Ya, disini saya sebutin speed paint aja ya, karena agak aneh juga kalau dibahasain ke bahasa Indonesia. Speed painting itu bisa diartikan juga dengan menggambar cepat. Speed paint itu sendiri memang dasarnya kita menggambar secepat mungkin sih, tapi bukan berarti menggambar dengan terburu-buru gitu. Jadi ada perbedaannya menggambar terburu-buru dengan speed paint. Biasanya kebanyakan orang tuh kelirunya disini. Jadi, bedanya apa nih? Speed paint itu dia gambar cepat, tapi lebih berkonsep ya biasanya. Jadi sebelum menggambar, dia itu udah punya gambaran gitu lah. Dia mau menggambar apa, apa yang mau dirancanain. Jadi contohnya kayak, lu punya gambar nih. Terus dia punya pakaian apa yang digunakan, terus dia punya senjata apa. Terus dia juga semua itu udah di pikirin sih terlebih dahulu sebelum lu mulai gambar gitu. Menggambar terburu-buru itu kita menggambar karena ingin cepat selesai sih. Jadi sebagian orang yang menggambar terburu-buru biasanya hasilnya kurang maksimal gitu. Jadi ingat ya, dulu saya masih suas meter satu gitu. Saya ingat banget karena dulu saya juga sering ya, menggambar terburu-buru. Karena udah lama gak gambar juga, jadi kaku banget gitu. Waktu last minute di studio, itu chaos banget sih. Semua pada lari-lari kesana kemari. Pokoknya chaos deh. Jadi daripada berlama-lama lagi, saya langsung aja akan membahas videonya. Disini saya akan breakdown proses menggambar dari awal sampai akhir ya. Mulai dari sketsanya, kemudian ke rendernya, sampai ke finishingnya. Dan bisa lihat disini saya mencoba mencari anatomi gimana bentuknya dan apa yang salah. Pokoknya proses sketching ini, proses dimana lu tuh bisa eksplorasi lebih lah. Jadi biasanya disini sering terjadi juga trial and error, mencari solusi yang terbaik pokoknya. Jadi saya mau menggambar orang yang dapat kado gitu ya, konsepnya seperti itu. Jadi saya punya gambaran di kepala, tapi saya susah untuk merealisasikannya. Karena belum yakin, makanya disini diperlukan proses sketch saya ini untuk mencari ide guys. Nah setelah saya sudah yakin mau ke arah mana, baru saya lanjut memperbaiki bagian-bagian yang salah itu guys. Jadi disini saya menggunakan banyak-banyak layer ya. Mulai dari sketch saya sendiri, terus nanti juga ada layer buat cleaning up-nya ya. Disitu bisa dilihat prosesnya. Ini saya menggambar rambut. Jadi saya desain dulu rambutnya, helai rambutnya ke arah mana aja. Setelah clean up dan saya sudah selesai outline, kemudian saya mulai dari background-nya dulu ya. Disini saya mau membuat warna gelap untuk background-nya. Pengennya sih ada rim light gitu, cahaya yang datang dari belakang karakter biar lebih dramatis. Nah disini sudah masuk sih flat color, dimana saya mulai blocking satu-satu ya. Saya grup bagian kulitnya sendiri, kemudian rambutnya sendiri, kemudian aksesoris, bajunya, kemudian kadonya. Pokoknya pintar-pintar main layer aja ya. Bagaimana kamu mengatur itu semua biar lebih rapi lah. Dan disini juga saya tidak mau terlalu fokus ke background sih. Jadi lebih fokus ke karakternya aja ya. Jadi makanya background-nya saya buat cukup simple gitu. Dan ini adalah bagian yang paling saya suka ya, yaitu rendering. Intinya saya suka banget kalau painting dengan rendering yang cukup berat. Heavy render lah kayak gini. Ya nanti kalau kalian berminat, bisa saya bahas lagi tentang proses painting lainnya. Mungkin kalian punya pendapat apa yang harus saya buat untuk konten berikutnya? Silahkan komen di bawah. Disini saya mulai render rambutnya satu-satu ya. Dan kalau kalian baru mulai painting heavy gini, harus butuh banyak kesebaran ya. Karena painting gini gak mudah ya kalau anda sendiri gak sabar gitu. Dan disini saya painting pakai soft brush untuk efek cahaya dari belakang kado-nya. Dan disini juga saya painting bagian kulit yang terkena pantulan cahaya dari kado tersebut. Dan kalau kalian lihat juga disini painting saya agak kacakan ya guys. Karena saya gak biasa kalau cuma fokus ke satu tempat itu gimana ya, gak bisa lah gitu. Jadi saya sering berpindah ya dari kado kemudian ke kulit, kemudian ke rim lightnya lagi. Di sini saya mulai menambah warna-warna lain di bagian wajahnya ya. Karena satu warna biasanya... Karena wajah itu biasanya lebih dari satu warna. Dan warna natural manusia memang memiliki warna-warna merah di daerah pipinya gitu guys. Ini painting lumayan lama sih dua tahun lalu ya guys. Seharusnya saya bisa dorong lebih lagi sih untuk warnanya biar lebih menarik. Terima kasih sudah menonton. Saya mulai fokus ke kacamatanya dan pantulannya juga sesuai dengan warna yang dipantulkan dari kado-nya. Kemudian saya juga menambah shading pada bagian yang tidak biasa disentuh oleh cahaya. Baiklah, kayaknya prosesnya cuma segini aja ya guys. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar karena saya penasaran dengan pendapat pendapat kalian. Dan apalagi tentang art kini ya, di Indonesia kayaknya cukup jarang yang tertarik gitu. Thank you so much for watching and I see you guys in the next video. And bye-bye guys.